Jaringan internasional pengedar narkoba yang masuk ke Indonesia menjadi ancaman yang menakutkan. Zat adiktif yang mematikan tersebut kini masih beredar bebas dan menargetkan generasi muda sebagai penggunanya. Bahaya mengkonsumsi narkoba perlu disosialisasikan sejak dini agar generasi muda tidak coba-coba menggunakannya. Hal tersebut diserukan oleh Chairman and CEO MNC Group Harita Nusib Dibio saat memberikan kuliah umum dengan tema kewirausahaan dan pembangunan ekonomi Indonesia di Universitas Palangkaraya, Kalimantan Tengah. HT juga mendorong adanya penindakan yang tegas bagi dalam pengedar narkoba agar jumlah narkoba yang beredar di masyarakat berkurang secara signifikan. Akar permasalahannya harus dibas. Jadi pengguna salah pasti ya. Tapi kalau saya lihat yang harus betul-betul dicari dalang daripada pengedar narkoba ini siapa ya. Kalau saya lihat kan selama ini belum betul-betul yang masif, yang kena ya. Pemahaman tentang bahayanya narkoba. Ini harus betul-betul ditanamkan di semua tempat pendidikan ya. Baik SMK, SMA ataupun di kampus ya. Bahwa narkoba itu mematikan, membunuh masa depan. Di sela-sela kuliah umumnya, HT juga membagikan pengalaman untuk siap bersaing di dunia kerja. Hal ini untuk mempersiapkan lulusan sarjana agar matang dalam menghadapi kompetisi global. Ya tanggapan saya dengan adanya seminar yang telah diberikan oleh Pak Haritano. Jadi saya dapat memahami bagaimana sulitnya persaingan dalam dunia kerja. Yang kedua, kita dapat mengetahui tips-tips bagaimana persaingan kita di masa yang akan datang. Untuk memotivasi mahasiswa agar militan dalam belajar, HT memberikan dana pendidikan kepada 10 mahasiswa berprestasi. Harapannya akan muncul bibit unggul berprestasi yang bisa membangun Palangkaraya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Tim Liputan MNC Media melaporkan. Terima kasih telah menonton!